selamat menikmati keimanan serta ketakuan siswa lebih bertingkat daripada sebelumnya sekian dari sini agar membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah tercinta kita ini UPT SMA negeri 7 Wajo terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andi Gerhan Arya Faksi selaku ketua kasih pelaras cindaran Batar Wajo peradaan 2023-2024 hari ini ada pemenangan OSIS di UPT SMA negeri 7 Wajo buat adik-adik sekalian jangan salah pilih untuk pilih pemimpin selanjutnya sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andi Agun Humaira Faihleri selaku ketua LPS jurnalis cindaran pada hari ini terjadi di UPT SMA negeri 7 Wajo dilaksanakan pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025 nah saya harap teman-teman dan adik-adik sekalian memberikan suara yang terbaik untuk paswan yang terbaik karena satu suara dari kalian sangat berarti untuk perubahan ke depannya untuk UPT SMA negeri 7 Wajo sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Besiasnya Pratiwi saya perwakilan dari ketua PMR nah seperti kita lihat di sekarang ini telah dilakukan dilaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS tahun periode 2024-2025 nah harapan saya semoga teman-teman adik-adik sekalian bisa memilih ketua yang baik ketua yang benar-benar bisa bertanggung jawab atas apa atas jabatannya sendiri karena ketua yang baik itu ketua yang mampu bertanggung jawab dan tahu apa tanggung jawabnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya selaku Ketua Organisasi Ketua OSIS Periode 2024-2025 seperti kita lihat sekarang ini tiga angkatan kelas 12 dan kelas 11 dan juga kelas 10 berada di tempat untuk melihat secara langsung pemaparan visi misi dari semua calon kandidat Ketua OSIS Periode 2024-2025 sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan saya L.P. Makvira selaku Ketua Piklemaja UPT SMA Negeri Tujuh Wajah nah disini telah terlaksananya pemilihan Ketua OSIS Periode 2024-2025 nah saya mengharapkan untuk ketua yang akan terpilih nanti dapat melaksanakan visi sekolah SMA Negeri Tujuh Wajah yaitu keluarga sekolah yang kemudahan beriman berilmu berbudaya serta bahwasan lingkungan hidup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Sulfat Sabramunul sebagai perwakilan dari Ambalan Ki Hajar Dua Toro dan Imbaria Montusori jadi pada pagi hari ini sudah terlaksana pemilihan Ketua OSIS Periode 2024-2025 jadi yang saya harapkan semoga Ketua OSIS yang terpilih dapat mengimplementasikan visi-visi dari UPT SMA Negeri Tujuh Ajo sehingga UPT SMA Negeri Tujuh Ajo menjadi sekolah dan beriman serta menjadikan siswa-siswa siswa-siswi UPT SMA Negeri Tujuh Ajo yang mampu melaksanakan dan mampu berprestasi dari non-akademik dan akademik sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Aulia Sabitri sebagai juru uang Maria Montusori periode 2023-2024 nah sebelumnya disini saya ingin memberikan pesan dan pesan bagi para calon kandidat OSIS taruh ada taruh gau periode 2024-2025 nah disini bagi dari saya seperti yang kita ketahui OSIS itu adalah organisasi yang dimana mencakup seluruh siswa-siswi UPT SMA Negeri Tujuh Ajo nah selain itu saya sebagai inti organisasi dari Maria Montusori ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwasannya ketika nanti kalian menjabat jangan sampai hanya ada kata janji manis yang anda ucapkan usahakan yang anda ucapkan itu dapat korealisasikan dengan baik mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT teratas jika kemari hadiratnya alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pemilihan ketua OSIS periode 2024-2022 saya Sekira Sudirman ada pun komentar saya terhadap kegiatan hari ini saya sangat bersyukur akhirnya setelah persiapan beberapa hari ini kita dapat melaksanakan program kerja yang untuk menemukan siapalah memimpin yang akan memimpin SMA Negeri Tujuh Wajo satu tahun ke depan saya berharap siapapun ketua yang terpilih ke depannya semoga dapat berjalankan memimpin amanahnya serta dapat membina SMA Tujuh Wajo menjadi lebih baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merkenalkan nama saya Dwi Lofa Agasa selaku ketua OSIS periode 2023-2024 nah hari ini sedang dilaksanakan pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025 di UPT SMA Negeri Tujuh Wajo harapan saya untuk ketua OSIS yang terpilih nanti semoga ketua OSIS yang terpilih bisa mengemban amanah dengan baik dan memberikan kinerja yang cukup untuk sekolah ini untuk membangun UPT SMA Negeri Tujuh Wajo yang lebih maju lagi ke depannya semoga ketua OSIS yang terpilih juga dapat merangkul semua teman-temannya sehingga dapat bekerjasama dalam melaksanakan program-program kerja yang telah dikembangkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb